Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali pada pelajaran fisika yang saat ini telah pesanah sarapa PJJ pembelajaran jarak jauh, jarak online yang kemarin telah masuk 2 minggu bergantian besok mungkin masuk lagi dan perubaringan masih dalam kondisi level 3 pada saat ini semoga level itu segera turun lebih banyak seksua-seksua yang bisa masuk pada saat ini kita mempelajari bab baru adalah Tori Kinetigas ini adalah bab terakhir di semester 3 pembicaraannya terbagi menjadi dua adalah persamaan gas ideal dan yang kedua adalah energi genetik gas saat ini kita akan mulai langsung pada Tori Kinetigas pada persamaan gas ideal pendaluan partikel gas partikel itu bagian terkerti daripada benda gas dalam ruang berhubungan dengan tekanan apa simpul tekanan anakku? halo? apa simpul tekanan? P apa? Rho Rho P P itu tekanan kalau Rho itu masa jenis anda yang jawab sudah bagus keberanian yang jawab sudah baik ya saat di dalam persoakan benar-benar salah keberanian yang jawab sudah baik volume volume apa simpulnya? P volume sumi simpulnya apa? P ya volume simpulnya apa? P dan suhu suhu simpulnya apa? simpulnya suhu ayo panahku cantik ingat deng keberanian yang jawab benar salah gak ada masalah keberanian yang terbaik ayo apa anakku takut akhirnya saya gak kena nukan beran dalam bidang apapun kamu berani jawab jangan mikir benar salah soalnya artinya itu kan kita kita sama-sama saling belajar jadi partikel gas berhubungan dengan tekanan tube volume V dan suhu T jadi kita akan berhubungan dengan pembicaraan P V T oke berapapun partikel gas ya partikel gas itu fungsi anda tahu gas itu beda dengan cat cair ada perbedaan dan ada persamaan ya persamaannya adalah bahwa gas dan cat cair itu yang bisa diukur volumenya ya volumenya tapi perbedaannya pemenan ruangan kalau volume dalam set cair itu tetap tapi kalau volume dalam gas itu tidak karena gas akan memenuhi ruangan itu sifat daripada gas jadi volumenya tergantung dari ruangan tersebut itu benar ya berapapun partikel gas dapat diletakkan dalam suatu ruangan dengan volume tertentu begitu sebaliknya gas terdiri atas gas ideal dan gas jati gas jati itu adalah gas yang nyata yang berada di alam sedang gas ideal di dalam membahas apa rumus-rumus fisika penjabarannya itu bahwa diandekan andekan gas itu seperti ini seperti ini supaya apa pembicaraannya itu lebih sederhana menyederhanakan pembicaraan tapi nanti tidak jauh dengan fakta yang di alam supaya penggantungannya kita lebih mudah maka dikatakan idea seharusnya begini oke selanjutnya sifat sifat gas ideal gas nomor satu gas ideal memiliki ukuran partikel yang sangat kecil dibanding ruangannya oke kamu tahu ada gas merasakan adanya gas ya oke gak sebutkan banyak yang dirasakan tapi apa kamu kan belum pernah lihat gas ya merasakan adanya gas tapi gak lihat gas oke oke gas itu kena suatu yang kecil dirasa gak bisa dikita masjid gas kita berpikir yang lebih jauh sekali gas itu siapa Allah yang menciptakan gas kamu gak bisa lihat kan apalagi orang-orang yang mencipta masjid tambah iman kepada Allah pada yang mencipta segalanya ini dia adalah maha dalam segalanya yang diciptakan saja gak bisa dilihat apalagi kita akan lihat yang menciptakan ini kita mencerah negas ya ya itu gak bisa dilihat kalau angin kita gak pernah lihat angin tapi bisa merasakan adanya angin siapa yang menciptakan angin Allah yang menciptakan angin ya gitu loh oke kita teruskan kita kembali lagi gas ideal bergerak secara cepat dan sembarang menurut garis lurus ya gas ideal itu geraknya cepat dan lurus dan tanpa melihat apapun karena gak punya mata geraknya lurus gerak gerak bebas disitu ya oke pati gerakan lurus di dalam sebuah ruangan itu tidak hanya terdiri satu gas eh satu pati kegas tapi tidak dari satu pati kegas tapi banyak dari pati kegas nah kemungkinan gas-gas itu yang bergerak lurus itu bertabrakan itu sangat mungkin nabrak sini nabrak sana nabrak dinding gitu loh ya mantel kembali nabrak dinding mantel kembali itu terjadi ya jadi gasnya bergerak akibat tumbukan antar patikel berarti tumbuk ya jadi gas ini bergerak akibat tumbukan antar patikel atau tumbukan dari ruangan yang lenteng sempurna jadi waktu tabrakan dengan sesama partikel atau dengan dinding tumbukannya itu lenteng sempurna anda tahu waktu belajar momentum tumbukan lenteng sempurna itu tidak ada energi yang hilang gitu loh dikekal disitu ya gak ada energi yang hilang jadi nabraknya sudah kembali lagi dia tidak ada energi gak ada yang melepas energi gitu ya gak ada energi yang hilang selama jadi akibatnya apa kalau kita biarkan manusia yaudah ya gitu oke makanya gaya tarik menarik antar patikel itu hampir gak ada sangat lemah oke ini lagi kita bayangkan disini anda ingatkan seperti kita nanti dibangkatkan dari kubur ya kita kan gak tau itu siapa semua akan mencari keselamatannya sendiri ya kita membahas beban sendiri-sendiri dosa dan lalu nya dan balik kita bahas sendiri itulah hal itu jadi ini gerakan gas ini seperti ini kita bayangkan yang gak atau energi gak ada yang hilang semuanya mempertahankan keadaan sendiri ya oke kita ingat bahwa kita bisa akan mati dan kita secara mempertanggungjawabkan semua amal perbuatan itu kita bayangkan daripada gerakan gas yang bergerak tak teratur tak berat sana tak berat sini gitu ya oke gas ideal memiliki gaya tarik ini sudah kita bicarakan lemah kenapa gak ada saling pengaruh oke persamaan gas ideal persamaan gas ideal adalah ini PV P x V sama dengan NRT N N kecil ini ya N kecil itu jumlah mol partikel satu mol ini PV sama dengan NKT N ini N besar itu ada jumlah partikel kita bisa saja mengapalkan biar mudah diingat adalah PV sama dengan nur atau PV sama dengan nekat gitu oke P itu tekanan gas satu annya apa Newton ton per meter persegi ya atau yang kita kenal dengan sebutan pascal itu oke V volume gas satuannya adalah meter kibik oke N kecil ini adalah jumlah mol partikel satuannya adalah mol N besar disini N besar jumlah partikel satuannya partikel oke N tetapan gas idea besarnya adalah 8,314 Joule per mol Kelvin ya ini VCK bisa pakai ini atau 0,082 atmosfer liter per mol Kelvin ini kimia sering tapi VCK juga sering pakai ini pakai ini tapi yang paling sering adalah kimia Pak angkanya beda iya angkanya beda tapi nilainya sama karena satuannya berbeda mengakibatkan angkanya berbeda tapi nilai bikinnya sama gitu ya K tetapan Bussman 1,38 x 10 pangkat min 23 Joule per Kelvin T suhu motelagas satuannya dalam Kelvin gitu ya kita tahu di sini ya gas itu saatnya dalam Kelvin Anda tahu kadang soal itu yang diketahui adalah dalam derajat Celsius tapi gas itu suhnya harus Kelvin bagaimana maka Celsius harus dirubah ke Kelvin itu caranya ya oke sekarang akan kita ulang pelajaran kimia itu pada concept mol kita pakai ini N N kecil ya satu ini mol disini N masa satu gram disini V misalkan satu liter dibawah ini N besar satu partikel oke ya jangan harus kita baca disini ini konsep ini ini kuncinya dari mol ini ya kuncinya dari mol ini setiap keluar dari mol setiap keluar dari mol mol ke masa mol ke volume mol ke partikel itu pasti kali ya itu pasti kali ingat ya kita larikan disini ya itu pasti kali ini sama dengan oke ini keluar kalau disini ya ini apa kali oke N ke N molekul masa kali apa ini dikarenkan dengan AR masa atom relatif atau masa molekul relatif oke di kimia kadang satu gram itu tulis GR tapi yang benar G ya kenapa ditulis GR karena biasanya orang itu nulis 9 dengan G itu sama untuk kita akan mereka diberi GR nah ini ini 9 ini maaf ini 9 ini G gini untuk menitakan 9 G ya menyetir bagian untuk menitakan ini satuan ini G oke kalau mol jumlah mol itu ke volume itu dikarenakan berapa anakku yang contik yang ganteng berapa anakku 2 2 koma berapa 4 ya 22 koma 4 oke sekarang ini kan berarti sudah kalau dari mol ke particle dikarenakan apa anakku bilangan aku gadru itu ada dengan na ada dengan dengan n0 atau dengan l simpel daripada bilangan avogadru gitu ya nah bilangan avogadru itu besarnya berapa gitu loh jadi na atau n0 atau ini l bilangan avogadru berarti 6,02 kali 10 pangkat 23 gitu ya oke kita pahami disini kalau keluar itu adalah kali kalau masuk apa anakku masuk ke mal pagi pagi ya oke berarti disini pagi ujah kita beri tanda sama dengan ini ya jadi yang merah ini masuk ke mal ya berarti ini pagi tidak bersama dengan ya ini lagi ini sama dengan oke ya coba kita misalkan ada sebuah soal ya nah berapa 9 gram H2O ini ada berapa partikel ya oke 9 gram ya 9 gram ini berarti menunjukkan apa mas 9 gram itu masa jadi N masa ke partikel N N besar N ke N besar ini tidak ada gambar langsung harus bagaimana berarti masa harus menuju ke mal dulu baru ke partikel masa menuju mal itu mesti dibagi terus dari mal baru ke partikel ini kali itu konsep begitu oke sekarang anda tahu masa atom relatif dari H itu berapa aku AR dari H itu sama dari berapa 1 ya kalau AR dari O itu berapa 16 A itu masa atom relatif ya sekarang jadi masa melepul relatif dari H2O Bira H ini kan 2 ya ini 1 berapa anakku yang cantik yang kandung MR2O untuk H ini 1 untuk ini 16 nah H2O Bira Halo anakku cantik yang kandung MR2O berapa 18 18 bagus ya oke ya 18 oke jadi kita selesaikan 9 gram H2O ini maka partikel berarti 9 dibagi dulu dengan MR H2O itu 18 ini kan baru ketemu N N ke N ini nah dari N N kecil N kecil ke N besar di apa kanan aku dikali kali apa bilangan Avogadro besarnya berapa 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel B akhirnya apa 9 dengan 18 9 dengan 18 ini bisa dilingkas dibuat berapa ini 9 9 9 9 1 2 2 itu ya anakku tinggal sekarang 6,02 bagi 2 berarti ya 3,01 x 10 min min 2 3 partikel ya ini contoh ini ini tau oke sekarang kita gunakan contoh yang kedua oke kalau ini kita ketahui berapa ya misalkan H2S ya H2S oke 17 gram H2S ini ada berapa liter oke ya 17 gram H2S ada berapa liter jadi konsepnya apa anakku masa ke liter berarti masa ke mal setelah mal baru ke liter gak bisa langsung ya mal ini adalah dilalui masa ke mal baru ke liter masa ke mal itu mesti bagi tapi mal ke liter itu kali itu loh tampang kan sekarang setelah tau itu untuk konsepnya anda tau tadi udah kita bicarakan A R masa atau relatif dari hati berapa 1 1 nah A R dari S anda tau gak 32 32 bagus ya karena anak oh kan jelas oke berarti M R dari H2S berapa 34 34 34 ya bagus ya beda kan ya ini sudah H2S ini bentuknya molekuli makanya MR bukan masa atom ya oke ya sekarang kita dapat tadi 17 gram H2S ini mau berubah ke liter berarti 17 ini ke mal dulu kalau ke mal dibagi MF bagi 34 sudah jadi mal disini mal ke liter dikali kali berapa 22 koma 4 ini satunya liter gitu loh oke kita dikos disini ya 17 dengan 34 ini ini 1 disini 2 2 hasilnya berapa 11 koma 2 liter gitu ya nanti anda sekarang bisa berubah kemana pun itu ya tapi yang dipikirkan nanti perubahan yang sering terjadi itu dari ini n ke n n sendiri kan berarti ke n n besar ke n berarti dibagi n n n kecil n per n gitu ya anda ingat anda tahu tadi situ kan sama satu konsepnya tadi dengan saya berarti partikel menuju ke mal itu mesti bagi masa menuju ke mal mesti bagi di mesti kali gitu loh satuan tekanan yang sering digunakan satu bar sudah pernah dibicarakan ini di fridestatis masa tekanan satu bar itu 10 pangkat 5 pascal satu atmosfer 76 cm atau 760 mm ini tidak asing untuk anda cm ke mili kan kali 10 karena arti cm 10 pangkat min 2 arti mili 10 pangkat min 3 soalnya satu kenapa ini apalkan saja ini oke sekarang akan kita dicerahkan lagi soal perumusan ini pv sama dengan nrt iya iya saya tulis pv sama dengan nrt nnya ini jumlah mol r t oke dengan dengan ini n n kecil ini kalau dengan n besar ini kan n besar kan dibagi berarti kan pv jadi n n besar ke n itu dibagi n per n a bilangan aku kakiru ini misalnya disini kan r kali t oke kita n n ini kita pindah di n per n a kali t ini nilainya kan gak berubah berarti ini n r per n a ini ya itu yang dinamakan apa k dinamakan apa k t itu tadi k itu sama dengan apa r per n a disini itu ya jadi pv itu sama dengan nurut atau pv sama dengan nikah gitu ya ya setelah jatuhkan kembali masih ada persamaan ini kita permain persamaan kita ambil lagi pv sama dengan n r t oke jadi jadi kalau ini pv bar p sama dengan n n oke ya p nya tekanan v nya belum t nya t nya itu seluruh n nya itu jumlah mol r nya itu ketapan gas d n dengan r ini kan tetap n dan r tetap bisa kita ganti dengan p c c atau k konstan c k konstan oke dan ini konstan bisa kita tulis juga dalam hal ini apa p1 v1 per t1 sama dengan p2 v2 per t2 dari persamaan ini oke sekarang kita bicara antara proses-proses di dalam apa persamaan gas ini proses isotermik apa yang dikatakan iso iso itu adalah sama ya sedangkan termik itu berarti suhu jadi proses isotermik adalah proses pada suhu yang sama adalah keadaan dimana suhu selalu konstan ya suhu selalu konstan dan berlaku hukum boir yang menghubungkan volume dengan tanggas karena ini suhunya sama kan T nya tidak ada sama kita tidak pengaruh maka tinggal B1 V1 sama dengan B2 V2 ini pada grafik P dengan V kalau PV sama dengan konstan tetap pv sama dengan 5 B1 V5 B2 V2 ini akan membentuk sebuah grafik hiperbola ya bentuk grafik hiperbola ya gitu ya kita lanjut persoalan berikutnya pada proses iso khori ya iso tadi artinya apa anakku sama sama ya iso sama sedangkan khori itu berarti volume ada yang nyebut volumis ya jadi proses pada volume sama ini adalah keadaan dimana volume selengkostan dan berlaku hukum gailusat yang menghubungkan tekanan tekanan dengan sugas ya oke ini kan volumenya sama jadi V nya sama kalau V nya sama buang tinggal B1 partai 1 sama dengan B2 partai T2 itu konsepnya gitu oke grafiknya P dengan V karena V nya itu adalah sama ya bagaimana maka pada V pada kena V sama pada tekanan berapa V nya sama maka grafiknya ini kalau tekanan berapa pun V nya sama sekarang kita lanjutkan ke berikutnya pada proses isobarik kita ingat tadi isonya adalah sama sedangkan arti daripada barik itu adalah tekanan jadi isobarik adalah proses pada tekanan sama adalah keadaan dimana tekanan selalu konstan dan berlaku buku Charles atau B galusak yang menghubungkan volume dengan sugas kita perhatikan dengan persoalan ini tadi pada tekanan sama P nya sama tinggal V1 bar T1 sama dengan V2 bar T2 itu loh ini karena tekanan sama P dengan V pada volume berapapun tekannya sama klaviknya lurus disini ini ya pengetan saya yang berada disini ada yang ditanyakan anakku ya kalian tidak ada yang ditanyakan pertemuan ini saya akhiri disini ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh